Banyak negara itu sengsara karena perang. Perang antara sesama anak bangsa. Artinya apa? Enggak ada semangat tadi. Persatuan Indonesia, gotong royong. Nasionalisme Indonesia itu harus dibina. Itu sudah menjadi hukum alam. Tidak ada bangsa di dunia ini yang maju. Karena dia bernimpah sumber daya alam. Anak-anak muda tahu enggak? Bahwa kita harus membangun basis integritas itu. Mulai dari diri Anda. Dari orang terdekat Anda, dari lingkungan Anda dulu deh. Jadi kita harus tinjau ulang kurikulum kita. Jadi enggak usah kita buru-buru membekali anak dengan keterampilan akademik yang macam-macam. Kurang lebih calistung tadilah. Dan lain-lainnya. Entah bahasa, entah keterampilan apa. Seolah-olah kalau anak kita enggak bisa itu, dia enggak bisa kerjaan. Enggak. Indonesia adalah negara dengan corak ragaman suku, budaya, dan bahasa. Kalau diperas dalam eka sila, yaitu gotong royong, maka gotong royong harus menjadi karakter bangsa. Kali ini podcast BKMPDI Perjuangan akan mengulas tentang Pancasila sebagai pembangunan karakter bangsa. Kita sudah kedatangan tamu, Bapak Prof. Dr. Hamdi Muluk, MSI. Beliau adalah guru besar psikologi politik Universitas Indonesia. Mari kita sapa dulu. Halo Prof. Halo Anggi. Selamat sore. Sore. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan. Senang sekali ya, karena hari ini bisa dipertemukan dengan Prof untuk membahas podcast tentang pembangunan karakter dan Bung Karno. Mungkin Prof ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya mulai mengulik-mulik. Ya, terima kasih Anggi atas undangan. Senang sekali berbincang hari ini. Saya kira ini topik yang penting dan kita harus selalu ingatkan terus-menerus bahwa proses perjalanan panjang kita berbangsa, bernegara itu, selain yang kita sudah tahu termatuk di undang-undang untuk menciptakan bangsa Indonesia adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya itu, sesungguhnya pekerjaan yang panjang nggak akan selesai itu adalah pembangunan manusia. Jadi, karena jatuh bangunnya semua bangsa itu adalah persoalan manusianya, kualitas manusianya. Bahwa hari ini kita masih punya PR besar di situ. Sebenarnya kalau kita lihat di indeks-indeks yang suka dipakai untuk mengukur itu, misalnya indeks pembangunan manusia, kita akan masih tertinggal jauh dibanding bangsa yang lain. Nah, hal ini akan mengingatkan kita lagi dengan Bung Karno sebenarnya di awal-awal kemerdekaan. Nah, mungkin terutama kita bisa start dari Pidato Bung Karno tahun 1963 itu. Saya kira kita sudah kenal tentang Trisakti itu. Dari situ kita start dulu bahwa kita ingin Indonesia yang berdaulat secara politik, itu mungkin sudah kita dapat tahun 1945, kita sudah buktikan itu, tanah air ini kita rebut dengan revolusi fisik waktu itu, dengan perjuangan yang tidak kena lelah, kita berhasil berdaulat secara politik. Tentu ini juga tidak selesai persoalan berdaulat secara politik itu. Ada saja yang mau mengganggu kedaulatan negara kita, dan itu harus kita bertahankan. Kedua, Bung Karno mengatakan, saya ingin Indonesia yang mandiri secara ekonomi. Artinya apa? Berarti kita harus melakukan pembangunan. Jadi kalau yang tadi itu, itu demensi politik, tentang pendaulatan. Dalam konsep yang kedua, mandiri secara ekonomi berarti ini demensi material. Pembangunan materi, ekonomi harus dibangun, negara ini harus dibangun, kita harus mandiri, infrastruktur harus dibangun, kita harus sejahtera, kita tidak boleh kelaparan, kita tidak boleh kekurangan sandang papan-pangan, yang pokok-pokok kan, seluruh kebutuhan itu kita terpenuhi, kita makmur, itu yang disebut Sukarno, kita harus mandiri secara ekonomi. Artinya mandiri itu berkemajuan. Kita mencukupi seluruh kebutuhan kita, kita tidak kelaparan. Banyak negara yang menjadi mundur karena persoalan-persoalan kelaparan di Afrika. Ketiga, kata Bung Karno, ini penting. Ini pembicaraan kita hari ini. Kita ingin menjadikan Indonesia yang berkepribadian dalam dimensi kebudayaan. Nah, ini dimaksud dimensi kebudayaan. Apa yang ditulis kebudayaan? Kebudayaan itu, memang banyak definisi, tapi kita bikin ringkas lah. Kebudayaan itu kurang lebih kehidupan sosial kita bersama. Jadi disitu ada nilai-nilai yang kita anut. Ada sistem berpikir, ada sistem perilaku, dan yang itu mengatur perilaku kita bersama. Jadi budaya itu akan mengatur kehidupan kita bersama. Nah, Bung Karno mau kebudayaan kita itu punya karakter yang dia sebut berkepribadian. Nah, kita bisa menanggapkan sebab bangsa-bangsa yang besar itu memang ditandai oleh keperibadian atau karakter yang kuat dari bangsa itu. Misalnya yang kita kasih di Jepang ya. Mereka kan karakter yang kuat itu adalah yang disebut dengan etos samurai itu. Bushido. Jadi klub pantang menyerah, mati-matian buat mempertahankan negara, itu karakter samurai itu. Tentu Bung Karno ingin kita punya karakter kebangsaan yang jelas. Nah, tadi disebut-sebut misalnya bahwa itu bersumber dari Pancasila jelas. Karena itu fondasi dasar kita mendirikan negara ini. Jadi lima nilai sila dasar itu pasti dengan tindirinya akan menjadi podongan kita untuk membangun karakter. Ini kita inginkan. Ada lanjutannya sebenarnya Pidato Sukarno. kalau saya boleh kutip ini itu di tahun berapa ya? Setelah itu tentang revolusi mental. Nah, ini yang dikutip oleh Pak Jokowi sebenarnya tahun 2014 ketika ada konsep revolusi mental itu. Jadi, dengan berlandasan filosofi trisakti tadi, nah, kata Bung Karno, saya ingin membuat gerakan untuk membangun kepribadian bangsa karakter building itu. Jadi, Sukarno itu punya prinsip begini. Memang kita mau nation building. Nation building itu ada yang terisakti itu. Ya, bahwa bangsa yang kuat, secara politik itu berdua-dua betul, kita disegani oleh negara lain, secara ekonomi, secara basis material kita makmur. secara kepribadian bangsa kita punya strong karakter. Dan, ini yang kita bilang, kata Bung Karno, nation building ini. Nah, untuk mencapai nation building itu ada fondasi yang paling penting. Karakter building. Jadi, membangun karakter manusia Indonesia. Nah, ini ada lanjutannya pidato Bung Karno setelah itu. Dia mengatakan, saya ingin membuat revolusi mental, ini saya kutip betul kata-kata Bung Karno ini, sampai kata-katanya. Revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk menggemblek manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang radio wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Ini retorika sekali. Puitis dan retorik. Nanti kita bahas. Apa maksudnya itu? Oke, tapi mungkin sebelum kita bahas, mungkin aku mau summarize dulu yang baru saja disampaikan Prof. bahwa dari ketiga hal tadi, berdaulat, secara politik, mandiri, secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan ini, kemudian kita tarik sebagai fondasi untuk membangun karakter manusia Indonesia. Dan dikaitkan kemudian dengan revolusi mental tadi ya Prof. Mungkin sebagai pembukaannya Prof, bagaimana langkah upaya pembangunan karakter bangsa agar dapat dibentuk dengan optimal? Nah, begini, jadi memang membangun karakter itu, kalau kita bicara, apa institusi yang paling kuat, yang menjadi fondasi betul untuk membangun karakter itu, karakter manusia itu? Tentu pendidikan. Itu no doubt lah. Tidak ada keraguan. Pendidikan itu fondasi. Seluruh bangsa-bangsa dunia ini maju. Seluruh kemajuan peradaban. Kalau kita traceback mulai ke zaman Yunani, di situ ada filsafat itu artinya pendidikan. Setelah itu kita lihat Eropa maju setelah abad kekelapan. ketika misalnya nalar ilmu pengetahuan itu dimatikan karena sebenarnya nafsu politik lah yang dibungkus oleh agama waktu itu. Kontek abad ke-11 Eropa yang kita sebut dark ages itu. Zaman abad kekelapan. Setelah itu abad zaman pencerahan. Dan setelah itu ada fase yang penting dalam Eropa itu. Yang disebut dengan scientific revolution. Revolusi ilmu pengetahuan. Itu pendidikan. Jadi ketika terjadi revolusi ilmu pengetahuan dunia Eropa maju. Eropa maju betul. Dan itu meninggalkan bangsa-bangsa lainnya dunia. Kenapa? Pendidikan. Jadi kalau Anda tanya tadi jadi apa siapa pihak yang paling bertanggung jawab? Pendidikan. Tapi tentu pendidikan saja tidak cukup. dari itu semua kan saling terkait. Tadi yang Bukano katakan pendidikan kalau tidak ada kemajuan ekonomi kita bangun gedung sekolah dari mana? Menggaji guru dari mana? Gitu ya. Nah jadi pendidikan itu institusi penting. Nah jadi kalau orang bicara pendidikan karakter dimana Anda mulai ini agak lebih pasti agak lebih ekstrim jawabannya. Bahkan mulai dari kandungan ibu misalnya. Itu sebabnya enggak boleh ibu itu stunting gitu loh. Anak itu stunting karena ibu itu kurang gizi itu kan berkaitan. Jadi berkaitan. Jadi susah mendidik nanti karakter juga kalau misalnya mutu manusia ini pas lahirannya udah buruk. Jadi dong jadi kita harus mencegah itu udah mulai dari awal. Nggak ada stunting gitu loh. Cukup gizinya. Oke. Cukup apa sarana-prasarananya. Itu harus punya rumah juga dia. Ya kan. Cukup makannya. Cukup gizinya. Oke. Tersedia sarana-prasarana pendidikan yang penting. Ada sekolahnya ada gurunya ada bukunya dari situ kita mulai. Ya dari situ pembangun karakter. Jadi pembangun karakter sudah mulai dari orang bayi umur nol. Itu berlanjut terus. Nah pendidikan karakter itu mulai dari kecil 1, 2, 3 dan 4, 5 tahun mulai dari. Jadi orang bilang sekarang kan pendidikan karakter sudah harus mulai repaut. Misalnya. Pendidikan anak usia dini. Berlanjut terus sampai ke pendidikan dasar. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi. kalau fondasi karakter building itu sudah mulai terbentuk sejak dini. Nah mungkin apa kita agak mudah ya untuk mengejar dimensi pendidikan karena dimensi pendidikan itu makin ke atas. Itu makin dia nanti berkaitan dengan akademik. Jadi misalnya kalau sudah SMA, perubahan tinggi, itu akan banyak akademik. Akademik itu berpikir. Menemukan teman-teman yang canggih gitu. Teknologi canggih. Kita bicara nanti teori-teori yang rumit. Semua teknologi lah kira-kira orang bilang. Oke. Pendidikan yang bermuatan karakter biasanya mulai berkurang. Jadi kalau di pendidikan dasar, itu biasanya harusnya memuatan karakternya dulu. Jadi gak usah kita buru-buru misalnya Anda dipaut nih. harus diajarin matematik. Baca tulis hitung. Baca. Apa nama? Calistung. Calistung itu. Jadi kalau di ini ya, di Jepang ya, di negara maju, di Australia, guru-gurunya bilang begini, kami gak taruh khawatir kalau anak-anak itu agak telat Calistungnya. tapi kalau dia sudah tidak jujur dari awal, terus mudah menyerah, tidak punya kreativitas, ya, itu lebih mengkhawatirkan. Tidak punya tanggung jawab, ya, nah itu berkaitan dengan karakter nanti. Kita bicara tanggung jawab. Nah, nanti waktu kemarin kami di reproduksi mental, saya masuk ke situ, itu kita mengatakan karakter yang berbasis nilai-nilai integritas. Nah, itu pembentukan paling dasar dari karakter yang baik. Nah, itu harus mulai dari TK itu. Nah, sebab kalau pembentukan karakter berbasis integritas itu telat, nanti apa yang kita tuai? Kita ketemu orang nanti di universitas, canggih matematiknya, canggih teknologinya, tapi karakternya buruk. Minus, ya, dia gak jujur, dia suka manipulasi, dia gak bertanggung jawab, dia merusak. Jadi, itu lebih merusak. Makanya, orang-orang yang dari pendidik-pendidik di Australia, di itu, di Jepang, di Ngaran Baju, di Sweden, di tempat-tempat yang sekalian, dia bilang begini, kami gak terlalu khawatir kalau anak-anak itu gak bisa calistung itu, dan bisa kemampuan kemampuan akademik yang canggih lah. Kita masuk bahasa Inggris lah, segala macam gitu loh. Jadi, mungkin kritik juga pendidikan kita sekarang. Kita kan suka mengejar itu di awal-awal. Calistung, mengejar bahasa, jadi anak-anak itu udah, kita jejakin akademik. Enggak ada, harusnya itu pendidikan dasar itu pendidikan karakter aja. Satu, ya misalnya ngajarin anak, kayak di Jepang itu, ya itu beresin tempat makannya dulu, nyapu, bersih-bersih, terus bertanggung jawab, terus sopan satu, gitu ya, terus tenggang rasa, bahasa Inggris, nah empati gitu loh, toleransi, hormat ke orang tua. Itu dulu yang diajarkan, jadi ini nilai-nilai yang membentuk nilai-nilai integritas tadi itu. Nah itu, pembentukan karakter, itu dulu dimantapkan itu, ini sama juga waktu itu Bung Hatta kan pernah bilang begini, lebih mengerikan dia bilang, orang, apa, Bung Hatta itu bilang begini, saya takut betul orang itu terampil, tapi enggak jujur dia bilang. Kalau orang enggak bisa keterampilan tertentu entah matematik, entah fisika, kimia, masih bisa diajar dia bilang, diajarkan. Tapi kalau orang sudah tidak pakai karakter, orang tidak jujur, itu enggak bisa dia apa-apain. Itu kata Bung Hatta. Kira-kira formulasinya begitu. Prof, bagaimana melihat relevansi kurikulum pendidikan saat ini? Apakah kemudian kurang mengoptimalkan pendidikan karakter untuk menciptakan manusia yang berintegritas? Ya, saya harus mengatakan itu. Iya, jadi kita harus tinjau ulang kurikulum kita. Jadi enggak usah kita buru-buru membekali anak dengan keterampilan akademik yang macam-macam. Kurang lebih calistung tadilah. Dan lain-lainnya. Entah bahasa, entah keterampilan apa. Seolah-olah kalau anak kita enggak bisa itu, dia enggak bisa kerja. Misalnya gitu. Enggak. Bangun karakternya dulu. Bangun dulu nilai-nilai integritas tadi itu. Ajarkan dia mana yang benar, kejujuran, bertanggung jawab. Jadi, integritas itu, itu yang mungkin dimaksud Bung Karno itu kalau kita terjemahkan, saya ingin menjadikan manusia yang berhati putih itu. Nah, tanpa-tanpa masuk di situ, berhati putih itu. Kalau kita memasukkan dimensi religius ya, ya berarti sudah mengerti mana yang benar, mana yang salah. Katakanlah beriman, katakanlah begitu ya. Berhati putih itu kan jujur maksudnya. Jujur, berintegritas, bertanggung jawab, punya kepekaan sosial yang bagus, bisa toleransi, bisa, seperti yang dilakukan di Jepang itu. Dan di banyak negara itu, jadi anak-anak dididik itu dulu. Bertanggung jawab yang paling penting. Itu basis integritas. Nah, kalau integritas ini sudah kita bangun, itu kita bisa berharap bahwa itu nanti yang membenteng orang dengan perilaku perilaku buruk. Sebab apa yang kita tuai hari ini, apa yang kita keluhkan hari ini, Anda tahu apa? Korupsi. Korupsi itu apa? Itu cerminan dari disintegritas. Cerminan dari orang yang tidak berintegritas. Jadi ini dulu yang kita perbaiki. Karena itu akarnya ya Pak. Ya. Nah, kalau kita membiarkan integritas itu tidak ada di banyak orang, dia bisa merembet nanti menjadi kebiasaan yang tidak berintegritas. Misalnya apa sekarang? Kita terbiasa, udahlah gak apa-apa lah. Naik motor lawan arus, gak sesuai aturan, buang sampah sembarangan, peraturan semua dilanggar, gitu ya. Aturan dimanipulasi, mulai dari atas ke bawah, dari pejabat sampai rakyat. Artinya, kalau perilaku karakter berintegritas itu menjadi berjamaah, dan akhirnya menjadi tatanan perilaku, itu mungkin yang disebut sistemik. Kita juga menuai sistem yang tidak berintegritas. Itu sebabnya korupsi susah banget diberantas. Jadi orang-orangnya gak berintegritas, institusinya juga tidak berintegritas. Cilakan kita kan? Nah, misalnya di sekolah, ada yang tidak jujur. Contek, itu juga bagian dari integritas. Beli nilai. Ada orang beli izah-zah. Nah, itu kan contoh dari perilaku tidak berintegritas. Dalam akademik itu macam-macam. Ada yang sebut dengan academic integrity. Ya, plagiat. Apa, mengambil karya orang lain. Joki ya, bro. Ya, joki. Apa, membeli nilai, membeli izah-zah, dan seluruh seterusnya gitu. Itu, itu berlaku tidak berintegritas gitu lah. Nah, jadi, Soekarno itu, Bung Karno tahun segitu itu sudah, sudah membayangkan itu. Jadi sudah pidato. Ya, cuma, mungkin karena bahasanya agak puitis gitu ya. orang anangkap ini. Apa maksudnya Bung Karno itu? Revolusi mental merupakan suatu gerakan itu menggembleng manusia-indonesia yang berhati putih. Ya, manusia baru yang berhati putih. It means integritas. Nah, karakter itu, nah, karakter itu dalam bahasa psikologi itu artinya apa? Karakter itu sifat. Jadi, gini, gini, apa, kenapa kamu tadi lupa lagi? Anggi. Jadi gini Anggi, jadi, manusia itu kan punya ciri yang tersebut kepribadian itu. Jadi, misalnya kalau orang bilang, Anggi, kepribadiannya kayak apa ya? Oh, orangnya lues, orangnya introvert, orangnya bersemangat, dan seluruh-selur, orangnya pembersih, gitu loh. Nah, orang punya sifat-sifat tertentu ya, yang menjadi ciri dia itu. Nah, itu disebut personality secara umum. Nah, personality itu, dari soal kata nyambah soal latin, persona artinya sebenarnya topeng, sebenarnya. Mas, gitu. Dengan cara apa? Kita menampilkan diri ke dunia. Oke. Karena kita, manusia yang bertingkah laku, menyesuaikan diri dengan lingkungan, tuntutan lingkungan, ya, dan kita menampilkan kepribadian tertentu. Nah, kepribadian itu dibentuk. Jadi, makanya ada istilah sekolah kepribadian, kan? Kira-kira begitu. Peribadian itu dibentuk. Dari kecil? Oke. Kepribadian itu dibentuk biasanya dari kebiasaan. Jadi, karena kebiasaan itu akan menentukan pola pikir kita. Timbal balik biasanya. Jadi, pola pikir kita akan menentukan kebiasaan kita juga. Menjadi sifat-sifat. Nah, jadi sifat-sifat. Ada sebagian sifat itu yang dinilai sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Jadi, kalau dalam definisi disebut dengan trait, ketika dievaluate dengan penilaian moral, kita sebut karakter. Jadi, karakter itu akan dinilai apakah karakter itu baik atau buruk. Oke. Kita sudah bicara tadi karakter-karakter yang buruk. Tadi, tidak jujur, dishonesty, tidak bertanggung jawab, banyak manipulasi, omongnya tidak bisa dipercaya. Kalau di terminologi Islam yang sering dibilang itu, apa itu ciri-ciri orang munafik? Kalau diberi amanah, dia kianat. Kalau berjanji, dia ingkar gitu loh, bohong gitu loh. Terus, kalau dia berkata tidak bisa dipegang, itu kan. Bahasa lain itu, tadi integritas itu. Nah, integritas itu, nah, disintegritas itu yang munafik tadi itu. Nah, jadi itu kan karakter buruk. Betul. Nah, yang bukan mau, kita ingin melakukan pembangun Indonesia, membangun manusia utuh yang tadi itu. Ya, ya, jadi menjadikan manusia yang berhati putih, berkemauan baja, dan semangat api yang menyala-nyala. Nah, waktu kita dulu dikasih, saya pernah diminta menjadi Pogja revolusi mental dulu, tahun-tahun 2015. Kita kan membuat gerakan itu sebenarnya, menerjemahkan itu. Berarti Prof, salah satu yang menginisiasi revolusi mental? Iya, kita kan dulu ada Awda Pogja, setelah salah, berulia pertama Pak Jokowi itu. Ada kelompok kerja yang dibentuk oleh Bu Puan waktu itu, Minco, PMK, susah di dalamnya. Dan kita harus menerjemahkan itu. Nah, kita menerjemahkan itu dari gagasan itu. Jadi, gagasan Bongkarno tentang bagaimana mengembeli manusia Indonesia yang berhati putih. Tadi itu kita terjemahkan sebagai membangun basis-basis karakter yang dasarnya adalah nilai-nilai integritas. Oke. Jadi kan kita bicara karakter yang baik kan? Tentu membangun manusia ini, apa yang disebut dengan karakter building, membangun manusia, Indonesia yang berkarakter itu, betul tadi, itu filosofi dasarnya, ruhnya pasti Pancasila. Kita tahu apa? Pancasila mencakup seluruhnya lah. Pancasila kan dasar kita bernegara. Oke. Tapi kalau kita turunkan lagi, khusus pembangunan karakter tadi, kan kita dapat kuncinya itu. Bahwa manusia baru yang berhati putih itu berarti kan berintegritas. Jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Satu kata dengan perbuatan kita sebut manusia yang berintegritas. Oke. Kedua, Bongkarno bilang, saya ingin manusia yang berkemohon baja, bersemangat helang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Kita terjemahkan menjadi nilai-nilai yang beretos kerja. seperti juga banyak kebangkitan bangsa di dunia, terutama Jepang dan Korea, itu dia memacu etos kerja itu. Etos kerja itu apa? Jadi semangat yang menyala-nyala itu. Karena kenapa kita sudah banyak ketinggalan dari bangsa lain dalam banyak hal, ya pendidikan, ekonomi, olahraga, prestasi-prestasi, gitu ya, kemajuan-kemajuan, kita banyak ketinggalan. Logikanya, kalau orang sudah duluan, kita harus mengejar, kita larinya harus lebih cepat. Berarti betul itu, Bu Kano bilang itu. Bu Kano udah tahu kan, kita merdeka telat. Bangsa lain sudah menjajah kita, karena dia lebih maju duluan. Dalam macam-macam hal, terutama ibu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan sebuah bangsa. Dia sudah kaya, makanya negara Eropa menjajah negara-negara terbelakang, kan? Maksud kita. Nah, itu harus dikejar. Jadi benar yang Bu Kano bilang. Jadi saya ingin menggelorakan revolusi mental membangun manusia Indonesia yang karakternya itu berkemohon baja, bersemangat, elang, raju aja. Nah, waktu itu kita merumuskan sebagai merevolusi mentalitas orang Indonesia, karakternya menuju orang yang punya etos kerja yang kuat. Terus kerja berarti kreativitas, produktivitas, gitu loh. Kita genjot itu. Progresnya sampai hari ini menurut Prof gimana? Saya sudah enggak di sana. Saya sudah enggak tahu. Saya cuma dua tahun di situ. Jadi di Pogja-nya itu. Ada sih gerakannya waktu itu disebut dengan GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di situ waktu itu kita pernah membuat program macam-macam untuk menggelorakan itu. kemudian masih berjalan sampai hari ini, Prof. Kalau Prof melibatkan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak jalan. Enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Saya enggak tahu. Saya enggak di situ lagi. Seharusnya itu setelah kita jalankan. Karena ini sebenarnya kan mandat Sukarno, mandat Bung Karno. Yang ketiga, yang kita ingin revolusikan, menyambung Bung Karno lagi, melakukan revolusi mental, adalah basis ketiga. Jadi setelah tadi kita bilang, balikan dulu karakter yang berbasis integritas itu. Ini kok kadang di fondasi. Kita ada bicara tadi panjang lebar. Bagaimana di pendidikan dasar di negara maju Jepang, negara Skandinavia, dan macam-macam negara yang maju itu, meletakkan fondasi integritas itu buat anak-anak. Dipada mulai dari paut itu. Itu udah dimina karakter gitu, keberdidikan karakter kan. Kedua, tentu untuk mengejar ketertinggalan etos kerja. Selaras dengan tadi semangat kedua terisakti. Kita ingin mandiri dalam ekonomi. Kita ingin mengejar ketertinggalan itu. Nah ketiga, kita ambil dari Pancisila ini. Bahwa yang tadi kamu sebut Eka Silla itu, Sukarno mengatakan keseluruhan jati diri bangsa Indonesia ini kalau dibungkus menjadi satu, adalah semangat ketong royong. Atau nasionalisme Indonesia, sila ketiga itu. Nasionalisme Indonesia. Karena kita, walaupun kita beragam dari suku, agama, bangsa, Bineka, Tunggal Ika itu, sesungguhnya kita dipersatukan oleh Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar keinginan untuk menciptakan kemanusiaan yang berhadap, untuk mencapai tujuan Indonesia di ujungin sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita tidak ingin juga mencapai itu dengan otoriter, itu makanya ada prinsip keempat itu, demokrasi gaya Indonesia. Sila keempat itu, karena nyata di pimpin oleh himah kebijaksanaan dalam permohosalatan perwakilan, demokrasi. Nah, tiga itu yang di tengah, kan persatuan Indonesia. Oke, semangat gotong royong. Nah, balik ke tiga pilar revolusi mental waktu itu kita gagah. Pilar pertama tadi, mengembalikan lagi karakter yang berbasis integritas tadi. Oke ya. Kedua, karakter etos kerja. Kalau bahasa Bung Kano, semangat yang menyala-nyala tadi itu. Kemohon baja semangat elang Raja Wali yang menyala-nyala itu. Oke. Ketiga, kalaupun kita sudah berhasil mengembalikan integritas, kita sudah bisa lari lebih cepat, artinya orang-orang Indonesia sudah capable ini, sudah sudah apa, sudah kapasitasnya bagus gitu. Tapi kalau dilakukan sendiri-sendiri, kan kita tidak maju sebagai bangsa. Kita perlu basis ketiga, karakter ketiga. Gotong royong atau persatuan Indonesia. Itu saja tiga itu kita lakukan. Tapi konsisten. Kita terjemahkan itu dalam banyak cara. Dalam misalnya, dalam matra pendidikan. Ya. Dalam matra hukum. Ya. Dalam perbaikan institusi. saya kira itu bisa kita makin mendekat dengan cita-cita Bung Karno itu. Membangun karakter, karakter building itu. Karakter building itu pembangun manusia, kan? Ya. Yang menjadi fondasi untuk nation building itu. Jadi, kalaupun kita sekarang berandai-andai ini, nation building kita bangun fisik. Saja. Infrastruktur oke sekarang kan. Bangun persenjataan yang bagus. Bangun seluruh. Tapi kalau manusianya keropos. Gak jalan ya. Gak jalan. Karena itu sudah menjadi hukum alam. Tidak ada bangsa di dunia ini yang maju karena dia bernimpah sumber daya alam. Betul. Ya. Yang ada bangsa ini maju karena dorongan apa? Teknologi. Teknologi dapat dari mana? Dari pendidikan, buah pendidikan, buah pendidikan dari mana? Pendidikan dimulai dari membangun karakter. Membangun orang. Jadi, karakter building itu ya persyarat untuk nation building. Oke. Gitu. Tepat, aku dapat pokoknya. Jadi, mengacu dari yang tadi Prof sampaikan, kemudian ada tiga pilar revolusi mental. Bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda saat ini mengaplikasikan pemikiran Bung Karno dalam pembangunan karakter untuk mengisi kemerdekaan dan membangun peradaban bangsa. Ya, jadi yang paling penting kita harus ingat dulu tiga basis gitu. Kalau kita basis untuk kita melakukan revolusi mental. Tentu partikan ada lompatan yang kita pingin kan. Tadi saya bilang. Ingat-ingatlah soal, jagalah soal basis-basis integritas itu. Artinya, setiap orang harus menjaga itu dengan keras. Nah, jadi yang diperlukan mungkin ya pertama tahu dulu deh. Anak-anak muda tahu nggak? Bahwa kita harus membangun basis integritas itu mulai dari diri Anda. Dari orang terdekat Anda, dari lingkungan Anda dulu deh. Kalau Anda nggak punya kemampuan untuk menata yang lebih tinggi. Itu kan Rasulullah juga pernah ngomong itu. Dia bilang selema-lema nya iman, dia bilang bangunlah dengan dalam hatimu dulu. Itu dengan ucapanmu dan dengan tanganmu. Tangan itu kan misalnya kalau kita pemerintah kan kita nggak punya tangan. Tapi paling nggak ada ucapan atau dalam hatinya. Saya nggak ingin ikut-ikutan orang-orang yang merusak integritas. Itu saja udah bagus menurut saya. Ada kesadaran itu. kalau udah teman Anda tidak berintegritas Anda ingatkan. Kamu jangan nggak jujur deh. Nggak bertanggung jawab. Omongnya nggak bisa dipegang. Amanah nggak bisa dipegang. Oke. Paling nggak dari kita dulu. Lingkungan terkecil, keluarga, merembet nanti. Keluarga apa? Keluarga besar. Oke. Dan saling diingatkan gitu loh. Nah tentu kalau kita dalam negara ada otoritas yang bisa membuat menjaga integritas itu lebih kuat. Tentu kita berharap ke negara sih kalau ditanya gitu ya. Misalnya ya aparat hukum. Aparat hukum itu kurang lebih kan dia menjaga integritas. Makanya kita masgul sebenarnya. Kalau aparat hukum disini nggak berintegritas. Bencana itu yang mudah di Sogok gitu ya. Itu kan problem. Betul kan? Jadi kalau ditanya gitu gimana dong memulai itu? Ya mulai itu harus dari seluruh lini. Gitu. Jadi perubahan itu ya perubahan itu ya mulai bisa memang dari individu ke individu. Atau banyak orang punya kesadaran yang sama dan saling mengingatkan dulu deh. Kan tanya tadi kan ke anak-anak. Gimana anak-anak muda nih? Kalau itu sudah menjadi budaya saling mengingatkan. Sekarang siapa yang mengingatkan misalnya? Ada orang seenaknya nyelonong lempu merah nyelonong balik arah dan segala macam. Itu cocok-cocok kecil itu. Buang sampah sembarangan datang suka-suka dia acara mulai jam 8 gitu untuk kelas gitu. Kalau di saya nih ya kelas bulan jam 8 dia datang seenaknya jam 9 itu kan tidak mencerminkan integritas. Nah tetap itu ya. Makanya dulu kita punya gerakan misalnya. Gimana ya kita berpikir? Kita kita gelorakan kita semangatkan gerakan masal untuk membuat Indonesia tertib misalnya. Indonesia bersih. Setak dari situ. Ya kan? Itu kan menyadarkan orang bahwa budaya berintegritas itu harus jadi budaya kita. Nah orang nanya kamu nanya tadi anak-anak muda gimana? Ya paling nggak dia tahu dulu deh. Maksudnya itu begini paling nggak dia sadar kalau semua kita tidak ada yang peduli semua orang melanggar semua orang tidak berintegritas. Kan ini keos negara ini. Kacau. Kapan kita mau maju? Tidak ada negara yang maju kalau basis integritas itu nggak dibenarin dulu. Istilahnya itu kembalikan dulu kerelnya. Bener nggak? Ini kan dulu kerelnya. Baru kedua kita bicara nanti akselerasi itu. Mengejar karakter tinggal itu dengan basis menggelorakan karakter yang kerja keras tadi itu. Jadi nama lain dari etos kerja itu kan kerja keras produktivitas bekerja lebih keras ya karena kita ketinggalan. Gitu loh. Nah inovasi dan seterusnya gitu yaitu masuk dalam dimensi itulah kira-kira kita merumus sebagai semangat etos kerja. Dan ketiga tentu sebagai bangsa kita harus paham bahwa kita satu-satu kesatuan Indonesia persatuan Indonesia dan itu harga mati. Terlalu banyak ongkos apapun sosial, politik, kemanusiaan kalau negara itu terpecah belah. Seperti negara-negara yang berkonflik. Itu sekali konflik. Itu Anda menjadi negara gagal. Itu pulih itu bisa puluhan tahun bisa 50 tahun baru banyak negara itu sangsara karena perang. perang antas sama anak bangsa. Artinya apa? Tidak ada semangat tadi. Persatuan Indonesia gotong royong nasionalisme Indonesia itu harus dibina. Jadi kalau tiga fondasi ini aja kita seriusin untuk dalam rangka merevolusi mental. Mental itu artinya apa? Pola pikir, pola perasaan, kebiasaan-kebiasaan, karakter, sifat-sifat, itu. Dan ujungnya perilaku. Nah, itulah. Itu yang kita mau sebenarnya. Tadi tiga fondasinya apa aja Prof? Kita ulang lagi ya. Ini ingat-ingat gitu. Kalau dulu di iklan pemilu waktu 99 zaman saya dulu ada orang mana ada waktu ingat-ingat. Ingat-ingat pemilu tanggal sekian. Ini sama nih. Ingat-ingat nih ya. Jadi satu basis karakter yang berbasis nilai-nilai integritas. Karakter manusia Indonesia yang unggul yang berbasis etos kerja, kerja keras, produktivitas, yang kemauan baja tadi. Kita nyuruh Jepang lah. Di Jepang tuh samurai itu. Bushido. Semangat. Itu Korea juga begitu. Nah ketiga yaitu ini karakter yang berbasis betong royong semangat nasionalisme Indonesia. Patriotisme kita. Jadi kita harus bangga dong. Makanya kemarin ya kita kan menjadi apa menjadi merinding. Menjadi terbangkitkan semangat kita. Misalnya ketika Indonesia menang. Di dimanapun di Olimpiade berkibar ragu Indonesia. Terus kita menjadi terbangun semangat persatuan kita. Seperti itu maksud saya. Jadi ada rasa bahwa kita sepakai Indonesia ini satu gitu loh. Dan ini anugerah terbesar. Jadi kalau dulu kita pecah belah ini setelah tahun 45 itu. Walaupun ada ada krisis-krisis yang pernah kita pernah sempat kita mau ya ada yang mengatakan untung kita selamat dari krisis itu. Krisis 65 krisis 98 krisis macam-macam ada konflik etnis di tahun 2000 awal. Tapi kan Alhamdulillah kita bisa lalui itu. Kita masih utuh sebagai bangsa. Semangat ini harus kita bangun bangun ulang terus. Ini karakter kebangsaan kita yang Soekarno bilang tidak ada bangsa memakai semangat terisakti tadi yang tidak punya jati diri kebangsaan kepribadian dan itu adalah dimensi kebudayaan. Jadi nah itu harus kita jaga. Jadi kalau tiga ini aja menurut saya kita jadi basis kita untuk merevolusi mentalitas itu kalau kita pakai bahasa lagi ya pakai terminologinya revolusi mental itu ya itulah pembangun karakter pada hakikatnya polusi mental itu. Terima kasih Prof untuk insightnya yang luar biasa. Tadi mungkin aku akan menyimpulkan kembali bahwa pada dasarnya sebagai anak muda kita juga harus menyadari bahwa adanya semangat persatuan dan gotong royong yang memang sudah di Itu karakter bangsa kita. Ya itu karakter utama bangsa kita untuk kemudian tadi membangun revolusi mental yang gotong royong. Kalau saya mau kasih bahasa sedikit ini ya yang namanya tadi yang tadi sebut yang gotong royong itu dulu ada filosof ahli politik namanya Robert Putnam dia bilang itu sosial kapital sosial kapital modal sosial kepercayaan persatuan semangat bekerjasama yang itu disebut dengan sosial trust kepercayaan sosial itu menjadi sosial kapital modal itu tak terbeli kata Putnam jadi negara maju juga selalu sosial kapitalnya itu strong kuat jadi kita bisa tiru itu semua di Jepang Korea sekarang Jepang Korea dan mungkin sekarang Chinese mungkin Tiongkok dia mau membangun juga sosial kapital jadi kalau kita pecah belah gotong royong kita luntur kita gak mau tahu sesama anak bangsa selesai kita gak akan maju-maju kita kalah kompet dengan bangsa lain begitu mungkin Prof ada yang mau disampaikan kepada anak muda yang menonton podcast ini ya pokoknya ya ini tanggung jawab kita bersama jadi kalau bicara bahwa karakter pembangun karakter itu sejujurnya tanggung jawab kita bersama gitu tapi kalau kita mau minta negara ya negara harus punya porsi lebih besar pendidikan tentu punya porsi lebih besar nah kita mengingatkan anak-anak muda bahwa ya bangsa yang maju itu bangsa yang memang serius membangun karakter bangsanya gitu jadi kalau itu sekarang sepertinya agak terlupakan kadang mungkin fokus kita sibuk yang lain membangun infrastruktur lah gitu membangun yang fisik kita mengingatkan diri kita lagi dan mengingatkan anak muda bahwa karakter is the first first is character karakter is the first itu lah gitu simbol gitu karakter yang utama yang utama karakter gitu Prof apakah kemudian Prof semangat bahwa Indonesia mampu mewujudkan Indonesia emas harus harus kalau kita gak membangun karakter itu 2045 itu disebut dengan bonus demografi itu kata kuncinya karakter building lagi jadi kalau nanti tahun 2045 itu yang banyak anak-anak muda yang kualitas karakternya buruk selesai kita bukannya bonus demografi yang kita terima katastrofi demografi bencana demografi yang kita terima karena orangnya banyak muda tapi karakternya buruk semua gitu berarti kita menjadi PR kita semua ya Prof ya oke terima kasih Prof untuk kesempatannya hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya sobat BKN setelah sesi ini ini merupakan kesempatan yang sangat berharga kita bisa ngobrol dengan Prof Hamdi perihal tadi perkembangan pembangunan karakter bangsa ini adalah obrolan yang sangat mengesankan Prof bagaimana kita dapat memahami kembali pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam membangun karakter bangsa apa yang dipikirkan Bung Karno ini ternyata masih sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hingga hari ini oleh karena itu sobat BKN dan teman-teman semua mari kita ramaikan bulan Bung Karno tahun ini dengan semangat membangun bangsa kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya Merdeka Terima kasih Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video